Konnichiwa! Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk Ngomong Jepang kali ini, kita akan belajar jam berapa kamu beraktifitas. Ja, hajime masyo! Materi tentang jam kali ini bisa dipelajari dari buku terbitan Andaliman Books. Minasan, nanzi nishimasu ka? Jam berapa biasanya Anda beraktifitas? Sudah tahu ya, beraktifitas di dalam bahasa Jepang? Kalau bangun tidur, Okimasu, ne. Lalu, kalau tidur, Ne masu. Bagaimana menyusun kalimat ketika mau bilang, Saya bangun setiap hari, atau saya tidur setiap hari, atau saya beraktifitas setiap hari. Kalau dalam bahasa Jepang, ingat dan menyusun kalimatnya. Kata kerjanya selalu ada di akhir ya. Hai, tatoeba. Jawatasiva. Mainichi. Ke abimasu. Apa abimasu? Hai. Mandi desu ne. Hai. A-bi-masu. Saya setiap hari mandi. Watashi wa mainichi abimasu. Sebelum kita menyusun kalimat, kita ingat-ingat dulu kosa kata tentang aktivitas sehari-hari. Oke, kita lihat gambar di sini. Ini gambar apa? Oke, sedang mandi ya. Apa tadi mau mandi dalam bahasa Jepang? Hai. A-bi-masu, ne. A-bi-masu. Lalu, masih ingat sebelumnya kita belajar berbelanja? Hai. Kaimono shimasu. Oke. Lalu, inilah sedang apa? Belajar ya. Hai. Belajar wa? Pengkyo shimasu. Dan ini, tidur? Oke. Selalu, tadi masih ingat cara menyusun kalimatnya? Yaitu, kata kerja selalu di akhir. Kita tinggal menyusun dengan kalimat. Watashi wa. Oke. Kata kerjanya di akhir. Misalnya, mandi. Watashi wa abimasu. Lalu, saya berbelanja. Watashi wa kaimono shimasu. Saya belajar. Watashi wa pingkyo shimasu. Dan saya tidur. Watashi wa nemasu. Sekarang, kita tambahkan keterangan, yaitu waktu. Nah, biasanya mandi jam berapa? Oke. Misalnya, mandi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Berarti jam 6. Jadi, cara menyebutkannya. Keterangannya yang berada di tengah, di awal. Baru, kata kerjanya yang di akhir. Oke. Watashi wa, jamnya diletakkan di sini. Masih ingat cara menyebutkan jam? Ya, kita beri kata ji. Lalu, untuk menyatakan jam, kita harus menggunakan kata bantu atau partikel ni. Nah, partikel ni ini fungsinya untuk menyatakan pada. Pada waktu atau pada jam 6. Contohnya di sini ada kalimat. Watashi wa roku jini abimas. Saya mandi jam 6. Kemudian, misalnya, pergi berbelanja. Oke, pergi berbelanja sore hari. Jadi, jam 15. Oke, 15 berarti kita menyebutkannya jam 3. Kalimatnya menjadi... Watashi wa sanji ni kaimono shimasu. Kemudian, biasanya belajar jam berapa? Oke, belajarnya malam hari, jam 7. Oke, berarti kita tinggal masukkan di bagian jam. Watashi wa shichiji ni bengkyousimas. Dan tidur. Jam berapa anda tidur? Misalnya, tidur jam 10 malam, kita tinggal menyebutkan watashi wa juji ni nemas. Berikutnya, ketika kita mau memberikan keterangan. Saya setiap hari mandi jam 6. Oke, ketika menambahkan di mana letaknya, kita letakkan di awal. Jadi, sebelum jamnya. Contohnya, anda bisa lihat. Mai asa rokuji ni abimasu. Setiap pagi jam 6 mandi. Susunannya seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, setiap pagi bangun jam 6. Oke, dalam bahasa Jepang, aktivitasnya di akhir. Menjadi, setiap pagi jam 6 mandi. Sama juga yang bawah. Maibang juji ni nemas. Maibang juji ni nemas. Maibang. Setiap malam. Oke, jadi. Maibang juji ni nemas. Nemas, ne. Jadi, tidur. Setiap malam, tidur jam 10. Hai, Shugiwa Rensushimashou. Oke, selanjutnya, mari kita latihan. Masih ingat, untuk menanyakan jam, kita menggunakan kata tanya apa? Hai, nanji ni. Oke, nanji desu ne. Jam berapa? Oke, jadi ketika bertanya, misalnya, setiap pagi mandi jam berapa? Jadi, kalimatnya menjadi mai asa. Nanji ni. Jadi, ya, ini jam. Lihat kata kerjanya. Misalnya, mandi berarti abimasnya. Oke, jadi kita tinggal menanyakan mai asa nanji ni abimas ka? Setiap pagi mandi jam berapa? Jam 6, jadi. Hai, rokuji ni abimasu. Mai asa nanji ni abimas ka? Rokuji ni abimasu. Sekarang, kalau tanya, jam berapa belanja? Kalimatnya menjadi, Nanji ni? Nandesuka? Kaimono desu ne. Kaimono shimasu. Jadi, kalimatnya menjadi, Nanji ni kaimono shimasu ka? Nanji ni kaimono shimasu ka? Hai. Jaa, sanji ni kaimono shimasu. Jam 3 disini. Sanji ni kaimono shimasu. Oke, nanji ni. Apa ini nih? Belajar disini. Hai, benkyo shimasu. Hai, benkyo shimasu. Oke, kalau 8, 30, masih ingat cara menyebutkannya? Ya, 30-nya kita bisa menggunakan kata hang. Yes, ne? Ya, jadi menjadi hachi ji hang. Oke, menyebutkannya hachi ji hang. Hai, sekarang kita coba. Nanji ni benkyo shimasu ka? Nanji ni benkyo shimasu ka? Hachi ji hang ni benkyo shimasu. Hachi ji hang ni benkyo shimasu. Nanji ni nemasu ka? Nanji ni nemasu ka? Juuji ni nemasu. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana membuat kalimat positif dan negatif. Atau ketika menyatakan tidak melakukan aktivitas. Oke, kita lihat contoh disini. Ada mainnichi benkyo shimasu. Masih ingat artinya mainnichi? Hai, setiap hari. Desne. Asita asobimasu. Asita asobimasu. Asobimasu. Hai, bermain. Oke, suka ya bermain-main. Oke. Hai, asita wa besok. Desne. Jadi, asita asobimasu artinya besok bermain. Jadi, kalau saya besok bermain, kita letakkan saya di depan. Watashi wa asita asobimasu. Oke, ini adalah kalimat positif. Lalu, bagaimana dengan kalimat negatif ketika kita mau bilang tidak melakukan hal tersebut? Tidak. Caranya adalah, tidak menambahkan kata tidak, tetapi kita merubah bunyi mas ini menjadi masen. Oke, perhatikan contohnya. Mainnichi benkyo shimasu. Asita asobimasu. Ketika bilang tidak menjadi mainnichi benkyo shimasu. Asita asobimasu. Jadi, bunyi masnya saja yang dirubah menjadi masen. Mainnichi benkyo shimasu. Artinya menjadi tidak belajar. Asita asobimasu. Masen, besok tidak bermain. Hai. Lalu, satu lagi di sini perhatikan ada kata kino. Oke, kino artinya kemarin. Oke, berarti hari yang sudah lewat ya. Untuk dalam kalimat bahasa Jepang, mengenal pola lampau. Jadi, kalau kegiatannya sudah terjadi, Maka, kata kerjanya juga harus berubah menjadi bentuk lampau. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Perhatikan bunyi yang di belakang saja yang berubah. Oke, untuk kata masu, kalimat positif berubah menjadi masita. Jadi, kalimatnya misalnya. Oke, hasta asobimas. Besok bermain. Kalau bermainnya kemarin menjadi kino asobimashita. Berubah menjadi bunyi ma-shita. Oke. Nah, kemarin tidak bermain. Ya, kemarin belajar terus. Jadi, tidak bermain. Kalimatnya berubah menjadi asobimasen ditambah kata deshita. Oke, lampunya adalah maseng kan? Ditambah kata deshita. Kalimatnya menjadi kino asobimasen deshita. Tadi kita sudah belajar tentang aktivitas dan juga menyatakan jam. Tadi, bagaimana? Masih ingat apa yang dilakukan ini? Belanja. Bahasa Jepangnya? Oke. Kainan. Oke. Ini apa? Belajar. Ya, bengkyo simas. Kemudian, apa ini? Tidur. Oke, jadi, nemas. Letaknya di akhir ya. Susunannya. Kata kerja selalu di akhir. Lalu, jamnya di tengah dengan penanda partikel ni. Untuk menyatakan pada waktu. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada keterangan asita. Artinya apa? Nah, besok. Lalu di sini, kino. Apa tadi kino artinya? Kemarin. Oke. Kalau aktivitas yang sudah terjadi kemarin berarti, kata kerjanya harus dalam bentuk lampau. Berubah menjadi, Benkyo si-ma-shita. Benkyo si-ma-shita. Oke. Lalu, kalimat ini, Kumbang. Ada kata kumbang. Apa artinya kumbang? Hai. Kyo no bang. Malam ini. Oke. Jadi, perlu dirubahkah ke bentuk lampau? Tidak, ne? Hai, itu tadi pembahasan kita tentang jam berapa kamu beraktifitas. Agar belajar kita lebih efektif, tentunya kita butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Anda Liman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.